. Akun TikTok dihebohkan dengan seorang pria berambut gondrong yang mengaku menangkap dan memakan Raja Jin. Video diunggah at Abang Garis Bawaan 0 dalam akun TikToknya terlihat seorang pria yang berada di lorong air tiba-tiba berlari. Awalnya, pria tersebut seperti menjelaskan sesuatu. Namun saat melihat ke arah sebelah kanan, pria itu langsung berlari seperti mengejar sesuatu. Rupanya pria itu mengaku menemukan sosok yang menurutnya adalah Raja Jin penunggu sungai tersebut. Ia mengatakan kalau ia berhasil menaklukkan Raja Jin dan menangkapnya. Menurutnya, Raja Jin itu sangat berbahaya namun karena kepandainya Raja Jin tersebut akhirnya dapat dikalahkan. Pria itu kemudian menjelaskan bagian-bagian dari Raja Jin yang ia tangkap tadi. Raja Jin tersebut memiliki tanduk, mata, hidung dan gigi taring serta tangan yang bentuknya seperti ceker ayam. Sementara itu, akun Edmendaditya menulis hanya di Indonesia ada orang yang berani menangkap Raja Jin. Soalnya si makhluk ini pasif, teman-teman, diam-diam, tapi ini berbahaya banget, teman-teman. Oke, kita coba tangkap. Oke, saya dapat, lihat teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Tuh, oke, saya dapat. Ini Raja Jin, lihat. Alhamdulillah, saya sudah taklukan. Seketika Raja Jin ini, meskipun ini sangar, meskipun ini menakutkan, ketika berhadapan dengan saya, dia langsung nyebut. Dia langsung nyebut ya. Sembunyi. Sembunyi, teman-teman. Dia langsung sembunyi, ketak-ketir, lihat Dedenon, ketakutan. Oke, teman-teman, lihat. Ini Raja Jin, kita review dulu. Dia memiliki tanduk. Tanduknya keren banget. Jadi, nggak jelas ya. Mukanya tuh seperti gimana, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini bagian bola matanya, lihat. Ini matanya. Ini hidungnya. Jadi, lubang hidungnya tuh nggak ada. Jadi, kalau Jin mah nggak memiliki indera penciuman, teman-teman. Terus, ini giginya tuh. Ini giginya. Ada taringnya juga, teman-teman. Terus, ini bagian tangannya. Ini tangannya juga. Terus, dia memiliki kuku. Mirip dengan kuku ayam. Emang bener kuku ayam ini. Yaudah, teman-teman. Nggak pake lama. Kita lanjut. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.